Ketua BPOKK, Partai Demokrat, Herman Heyron, menanggapi langkah Gibran Raka Mubing Raka yang mundur dari Wali Kolata Solo. Herman mengatakan, langkah tersebut Gibran pilih agar lebih fokus dalam mempersiapkan portofolio kementerian roadmap pembangunan ke depan. Herman yakin, Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo, Gibran, akan mempersiapkan sebaik-baiknya konsep kepemimpinannya agar setelah dilantik, mampu langsung mengambil tindakan yang tepat untuk bangsa Indonesia. Ya, saya kira akan fokus, beliau akan fokus untuk mempersiapkan portofolio kementerian, mempersiapkan roadmap pembangunan ke depan, mengkonsolidasikan, dan sekiranya bersama-sama dengan Presiden tentu nanti akan mempersiapkan sebaik-baiknya, supaya setelah dilantik langsung running. Karena kan konsep kepemimpinannya adalah melanjutkan dan memperbaiki, oleh karanya kan harus disiapkan apa yang dilanjutkan, apa yang diperbaiki. Ini membutuhkan waktu yang cukup, sehingga ya beliau mundur lebih awal dari Wali Kolata Solo. Udah ada publikasi.